Ya, mengatur pengeluaran sering menjadi masalah besar yang sulit diatasi. Akibatnya pendapatan yang seharusnya digunakan untuk sebulan penuh habis di tengah jalan. Berikut tips yang bisa Anda terapkan agar penghasilan Anda tidak cepat habis. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui manajemen pengeluarannya sehingga mereka banyak melakukan kesalahan. Akibatnya pendapatan yang seharusnya digunakan sebulan penuh habis di tengah jalan. Ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar uang bulanan Anda tak cepat habis. Pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang jika tak terpenuhi akan berdampak buruk, seperti makanan, rumah, atau pakaian. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak mutlak dan hanya bersifat pilihan. Kedua, cerdas membelanjakan dana. Sebesar apapun penghasilan Anda, lama-lama akan habis juga. Dengan keterbatasan dana, Anda justru harus menyisihkan dana untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pensiun atau investasi. Ketiga, gunakan dana untuk opportunity cost. Contoh sederhananya adalah jika Anda memutuskan kuliah di saat Anda bekerja, maka waktu ruang Anda sepulang kerja akan terpakai. Selain itu, pendapatan yang diperoleh harus dialokasikan untuk kuliah. Tapi, hal itu justru bermanfaat untuk masa depan Anda. Keempat, maksimalkan nilai uang. Jika Anda memiliki dana 100 juta rupiah, Anda harus berpikir bagaimana dana dapat tumbuh dalam 10 tahun ke depan tanpa tergerus inflasi. Pilih instrumen investasi yang memberi imbal hasil menarik, seperti obligasi, saham, dan investasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih.